Intro Dua orang bernama Abdul Rahman dan Efri kini harus mendekam di balik jeruji besi lantaran melakukan tindak pidana pemerasan dan penipuan Kaset reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andri Setiawan mengatakan awalnya karyawan bernama Nur sedang bekerja di toko elegan butik di jalan Imam Munandar dan tiba-tiba datang dua orang lagi-lagi Saat menghampiri saksi Nur, pelaku Edi mengaku sebagai ketua RT setempat dan pelaku meminta uang iuran ronda tahunan sebesar 300 ribu rupiah terhadap karyawan toko Pelaku dengan nada tinggi membentak saksi bahwa uang iuran tersebut harus dikasih Dengan ketakutan, saksi kemudian memberikan uang sejumlah 300 ribu rupiah tersebut kepada pelaku Kemudian pelaku menyerahkan satu lembar kwitansi dan pergi Setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi dari masyarakat bahwa pada Kamis tanggal 3 November 2022, pelaku berada di rumahnya di Jalan Purwodadi Petugas kepolisian datang ke rumah pelaku dan melihat ada dua orang sedang duduk di dalam rumah tersebut Kemudian dilakukan penangkapan dan diinterogasi sehingga didapat hasil bahwa kedua orang tersebut adalah pelaku yang melakukan pemerasan dan penipuan Kedua pelaku ini sebelumnya sudah melakukan aksi yang serupa di lima toko lainnya di kota Pekanparu Modusnya sama, yaitu mengaku sebagai ketua RT setempat dan meminta uang iuran Bintang dan Teguh cokaplah melaporkan